Yo, holo kawan! Selamat datang kembali di channel gue dalam game Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Hari ini gue akan mengupdate ya kan, progress dari akun gue ini di Dissidia Final Fantasy Opera Omnia ini. Walaupun gue mau kasih tau dulu, jujur aja, dalam sekitar 3 hari terakhir ini gue gak terlalu banyak bermain Final Fantasy Opera Omnia ya, karena gue lagi cukup sibuk di, apa namanya, di Jimuri Arise karena lagi ada eventnya si Lord Negmon itu. Tetapi, waktu pas gue selesai kemarin bikin video untuk yang minggu pertama dari opromenya ini, gue mendapatkan saran banyak sekali dari temen gue mengenai bagaimana cara kita untuk mengupgrade karakter gitu. Dan akhirnya, dia memberitahukan tentang ini, beberapa hal. Yang pertama gue kasih tau dulu deh. Jadi, kalau misalnya kalian juga baru-baru awal banget main game ini, usahakan selesaikan quest ini nih. Namanya itu Mox Gym. Ini gue kasih tunjuk. Nah, ini dia. Mox Gym ini, yang novice. Ini gue bilang ini gampang banget sih ya. Gak terlalu susah dan bisa dikerjakan oleh siapapun. Selesaikan semuanya dari yang 1 sampai yang terakhir ini. Dan usahakan mendapatkan bintang 3 di semua questnya gitu. Kenapa? Nanti kalian bisa mendapatkan yang namanya ini. Gue gak tau namanya sini. Kalau gak salah Mox. Mox apa ya itu ya? Ya, pokoknya semacam itemnya itu yang berwarna putih. Yang ini ya, yang ini. Kemudian, kalian tukarkan dengan item-item seperti ini. Tapi ini yang unlimited. Jadi, nanti tukarkan sama yang limited gitu. Dan itu kalian bisa mendapatkan banyak banget kristal yang bisa dipakai untuk mengupgrade karakter kalian. Nah, gue kemarin sudah mengupgrade 2 karakter gue. Yang memiliki senjata EX, yaitu Cloud dan Squall. Kemudian juga temen gue menyarankan untuk lebih baik untuk di awal-awal tuh build aja dulu si Squall. Karena Squall itu dia, kalau belum diupgrade, kalau kristalnya belum level 60, dia itu serangannya cuma single target. Dan juga cuma ngisi brave doang. Makanya dia sebenarnya role-nya adalah brave battery gitu. Tapi, ketika dia kristal sudah 60, single target tadi berubah menjadi AOE. Dan itu sangat berguna sekali untuk menyelesaikan quest-quest. Terutama quest-quest yang butuh power. Bukan power sih. Total power terakhir itu butuh gede gitu loh. Dan, ya setelah gue lakukan, akhirnya gue berhasil menyelesaikan Lost Chapter-nya si Squall Leonheart. Sehingga akhirnya gue berhasil mendapatkan Leonheart bintang 6 nih sekarang malah. Karena gue udah nge-limit break sampai yang terakhir ya. Sementara senjatanya sendiri, si Shear Trigger ini, senjata EX-nya itu tinggal sekali lagi. Supaya dia bisa limit break yang terakhir. MLB ya, max limit break. Supaya bisa, warnanya juga ini. Frame-nya akan jadi biru seperti si Lion's Belt ini. Jadi, lumayan mantep sekali lah intinya. Setelah gue meng-upgrade si Squall itu. Progress gue jadi gampang banget. Gue sekarang tinggal, ya tinggal beresin story. Habis itu tinggal juga ngelanjutin, mulai main-mainin si World of Illusions ini. Untuk mulai farming ini ya, item buat summons ya. Ini bisa dilihat, gue udah komplit untuk yang Squall-nya ini. Jadi, nanti paling gue akan coba mainin di Lost Chapter yang lain untuk mendapatkan karakter-karakter yang lain juga. Ini ada Tidus nih, kayaknya keren juga sih. Oh iya, gue juga punya senjata EX-nya ini. Ini gue nggak tau, ini siapa sih namanya? Gue nggak inget nih. Di FF9 pokoknya, nanti gue akan coba selesaikan ini biar dapat senjatanya, eh dapat equipment-nya. Yang gue bingung tuh, Cloud-nya tuh nggak ada ya equipment-nya. Hmm, adanya si Iris. Tapi gue nggak punya senjatanya Iris sih. Siapa lagi yang ada di sini ya? Banyak sih Lost Chapter-nya. Uh, ada Osefiroid sama Zack. Hmm, menarik juga. Nanti gue cobain lah. Pokoknya, semua Lost Chapter ini akan pelan-pelan gue kerjain. Wah, ada Noctis juga. Wah, seru-seru-seru-seru. Banyak banget nih quest-nya. Hmm, menarik-menarik-menarik. Menarik-menarik. Jadi, Opera Omnia ini adalah game Final Fantasy yang story-nya dan quest-event itu cukup menarik ya. Jadi, gue senang banget lah. Nah, ini temen gue sih Huse ini, by the way. Dia nyaran gue banyak banget. Nah, abis itu apa lagi ya? Kalau dari story chapter, belum ada peningkatan. Gue masih mentok di act kedua. Masih chapter dua maksud gue. Gue belum ada lanjut lagi ke chapter ketiga. Tapi nanti gue akan kerjain. Cuma, di video kali ini, gue ingin melakukan video gacha. Karena setelah gue baca-baca juga, dikasih tau temen gue juga gitu. Agak percuma juga gue menunggu untuk mendapatkan Vincent. Karena kemarin gue nemu website, namanya itu tornberrytroop.com. Dimana di website ini tuh banyak banget apa namanya, informasi yang bisa kita dapatkan menengah game ini. Dan dia juga ada global timeline ya. Dia ngasih global timeline. Dimana dia berbasiskan data dari yang di Jepang. Kemudian kira-kira kalau misalnya nanti di global itu munculnya kapan. Dan kalau misalnya dilihat-lihat sih ya, kalau gue nggak salah ingat kemarin, itu Vincent Valentine baru muncul di bulan... Mana ya? Bulan... Desember apa ya? Wait. Bulan November 2020. Jadi di situ nanti ada awakening ya. Namanya awakening. Jadi si Vincent Valentine-nya bisa jadi level 80. karena kan maksimal level 70 sebenernya. Nanti bisa awakening menjadi level 80. Dan yang dapat awakening nggak cuma si Vincent doang, tapi Zack juga dapet. Terus si Mbak Lightning juga dapet gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya gue nunggu sampai bulan November, itu bakal lama banget. Nanti nggak ada progress. Dan juga, kenapa gue pengen gacha? Karena gue butuh senjata CP15 itu untuk gue jual dan supaya gue bisa menukarkan apa namanya, power stone-nya itu untuk memaks limit break si share trigger ini supaya gue bisa maks limit break. Walaupun sebenernya gue tau si Squall ini untuk meta sekarang tuh sudah tidak terlalu meta lagi ya ternyata ya. Terakhir gue baca itu ternyata meta kayak tahun kemarin gitu. Jadi ya, ya udahlah gitu. Tapi karena gue punya dia, ya nggak apa-apa untuk dipake. Tau juga untuk saat ini, untuk stone, dia sangat berguna banget. Jadi, ya kan gue pake lagi gitu. Nah, kita akan lihat dulu gacha yang ada di banner kali ini. Itu ada, ini baru-baru banget nih si Snow dan si Jinsei namanya ya. Gue nggak terlalu ingat sih namanya nih. Snow, Snow ini dari FFX13, si Jinsei ini dari Type-0. Ya, gue nggak tau sih pengen gacha yang mana. Ini ada Waka sama Eris, terus juga ada Kuja dengan siapa sih? Oh, Sabin. Sabin ya namanya. Ini tadi ada namanya nih. Oh, ya benar. Shingkei namanya. Shingkei, oke. Terus ada ini ada Kayus dengan Noel. Terus, nah, udah gitu doang ternyata. Nah, gue nggak tau nih pengen gacha yang mana. Tapi tadi gue sempet baca juga di website yang tonton Berry Troop ini. Si Snow ini di update yang terbaru ini, dia itu punya kemampuan untuk sebagai tanker ya. Dan juga dia bisa jadi kayak semacam support yang cukup oke di team gue. Karena jujur aja si Cloud dan Skull itu adalah dua hero yang fokusnya menyerang. Dan gue nggak punya support defensive gitu lah bisa dibilang. Jadi, sepertinya gue akan gacha si Snow ini gitu. Dan gue akan menghabiskan semua kristal gue yang gue miliki saat ini. Game ya. Game yang gue miliki saat ini. Kenapa? Karena ya biar bisa dapet banyak power stone juga biar gue semangat main lagi gitu untuk ngumpulin kristal-kristalnya. Oke, kita akan mulai saja langsung. Mudah-mudahan kita bisa dapet EX-nya si Snow juga ya. Lumayan lah kalau misalnya dapet. Kalau nggak dapet, ya setidaknya gue bisa memaksimalkan si Skull punya. Oke, kita akan mulai saja. 1, 2, 3, hoop. Let's go. Kita akan habiskan 40 ribu. Eh, 22 ribu aja kali ya. 20 ribu aja nih biar nggak terlalu banyak. Oke, 1, 2, 3, hoop. Let's go. Kita lihat bintang 3. Bintang 3 ini yang kedua. 3, 4, 5, 6, 7, uh, 7 masih gini. 8. Wah, gilampas banget nih. Iya, 9. Uh, 10. Oh, itu punya siapa tuh? Dan ini bukan karakter ya. Hmm. Oh, si Asya. Asya ya bukan namanya nih. Asya, Asya, Asya dan Shingke. Oh, ini senjata si Shingke. Shingke, bahasanya gimana sih? Ini senjata si Asya kayaknya nih. Oh, iya, Claymore. Oke, Princess Asya. Seinget gue sih, kalau misalnya kita memaksimalkan senjata ini, ada pasif yang sebenarnya bisa di-unlock gitu di karakter-karakternya. Gitu, jadi ya, nanti mungkin gue akan simpen aja kali ya yang ada karakter di belakangnya. Akan mulai lagi yang kedua. Hoop. Let's go. Gue skip aja kali ya, kelamaan kalau misalnya nungguin dari itu. Uh, tapi dari silver ya. Kita lihat. 1, 2, 3, hoop. Langsung saja. Kita skip. Dan... Oh, Snow. Kemudian, Kite Seed. Tapi tadi gak EX, gue liat. Dan rank up. Oh, jadi kalau misalnya kita dapet karakter baru juga rank up ya. Oke, oke, menarik juga. Bintang, ini sih CP15 sayangnya. Tidak terlalu oke, tapi ya lumayan lah. Setidaknya Snow-nya sudah kita unlock ya. Dan Kite Seed juga kita unlock. Oke. Kita mulai 10 yang ketiga. Let's see. Apakah kita bisa tambahkan EX weapon disini? Hiya. Skip. Oh. Ya. Eh, tapi dapet yang ini. Seismic Shaker. Lumayan sih. 35 tapi CP-nya gak terlalu gede. Ya, oke lah. Lanjut lagi. Yang keempat. Gue waktu itu pernah dapet 3 sekaligus EX weapon-nya. Kenapa ini cuma dikit banget ya? Come on. Skip saja lagi. Oh, itu Kite Seed lagi. Wah, Kite Seed-nya dapet 35 CP-nya. Uh, lumayan, 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 lumayan. Oke. Gue udah 4 ke 20 ribu kali ya. gak apa-apa. Habisin aja deh. Biar dapet banyak power stone-nya. Let's go. Let's go. Uh, dapet karakter baru lagi tuh kayaknya. Skip. dan wuuu dapet si Sabin. Tapi cuman yang 15 ya. Boleh lah. Dan gue dapet yang ini lagi, 35 lagi. Jangan-jangan gue bisa maksain limit break nanti abisin ini. Kenapa di bannernya Snow sama Cinkie malah dapetnya si Kite Seed banyak. Sial. Hup. Wah, si Cinkie. Dan Snow lagi, tapi yang 15. Ah, sayang sekali ya. Come on. Dua kali lagi. Dua kali 10 nih. Wah, warnanya putih. Apakah lebih bagus isinya? Kita lihat. Done. Oh. Oh, iya dapet lagi nih si Kite Seed. Wah, hoki banget nih si Kite Seed gue. Banyak banget tuh. Sayangnya bukan EX sih, jadi nggak ada pasifnya. Dan ini yang terakhir. Anjir, nggak ada dapet EX sama sekali. Sedih banget nih. Oke, yang terakhir udah dah. Kita nggak usah di skip deh. Kita lihat aja. Wah, kok sedih gini gue nggak ada dapet EX sama sekali. Hmm, at least buat Snow gitu. Atau si Shinge juga boleh sih. Cuman ya, sedih aja gitu. Nggak dapet EX-nya. Huh. Oh. Ini EX-nya. Itu deh EX-nya. Ini yang biasa nih. Oke, tadi gue udah pake EX si Shinge deh. Bener nggak? Oh iya. Wuh. Tapi gue nggak tau si Shinge ini oke nggak sih. Sayangnya kayaknya nggak deh. Kayaknya sih, nggak ya. Coba gue sambil buka dulu. Kita akan coba. Sedih gini baca. Gue nggak usah tunjukin aja. Gue bacain aja. Jadi, dia ini role-nya adalah sebagai melee attacker. Kemudian juga dia debuffer, launcher, sama delay. Oke. Dia punya banyak skill yang kayak bisa stun sama dispel. Oke. Jadi kita akan liat power dia tuh apa. Jadi, dia ini hard-hitting damage dealer dan debuffer untuk melawan musuh. Kemudian juga dia meng-inflict AOE, turn rate down kepada musuh, dan membuat EX-delay enemy enabling you to maximize excessively hard-hitting launches. Hmm. Benflicting, oke. Sehingga it's still slow. Oh, sayangnya dia lambat ya. Walaupun dengan EX plus-nya. Hmm. Hmm. Ya, dia sebenarnya damage dealer sih. Dan kalau misalnya melawan musuh yang gede, ya lumayan. Jadi, ya, bagus, tapi tidak sebagus itu sebenarnya. Kalau gue berharap gue dapet si Snow sih untuk tanker gue, tapi ya, gue dapetnya EX si Singke, jadi ya, udahlah. Diterima saja apapun yang kita dapatkan gitu. Toh, yang penting EX ya. Senjata EX itu, walau bagaimanapun juga, tetap berguna. Gitu. Sebenernya gue punya single draw ticket-nya, cuman gue agak males aja, makanya nanti aja nih. Tunggu banyak. Itu aja kali yang gue simpan nanti buat Vincent kali ya. Hahaha. Sampai November. Berapa banyak gue bisa dapatkan single ticket-nya itu. Sekarang gue akan menjual senjata gue yang bintang 5. Uh, banyak banget nih. Gila. Oh my God. A lot. I have a lot. Gue akan menjual yang tidak ada karakter di belakangnya kali ya. Ini satu. Habis itu, ini dua. Habis itu, eh? Habis ya yang bagus-bagus ya? Eh? Wah, sayang banget. Ya, terpaksa gue jual ini deh. Terpaksa ya. Aduh, sayang banget. Padahal gue gak mau jual itu. Yang ketsit aja deh. Kayaknya gue gak terlalu pake deh. Gue cuma butuh satu sih. Yang ini lagi. Iya kali ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Semoga gue gak menyesal di kedepannya. Nah, hup. Next. Yes. Proceed, yes. Oke. Sekarang gue akan Me-enhance Atau me-limit break Dari senjata punya si Squall. Ini dia. Limit break. Yap. Confirm. Oh, sorry. Max confirm. Dan akhirnya Senjata si Squall Akan menjadi Limit break. Yay. dan sekarang kita pasifnya ke unlock ya yang Assault Trigger Recast Up mantap sekali sekarang gue tinggal naikin levelnya eh kenapa gue ini salah salah levelnya levelnya orbnya gue pake yang ini masih banyak nih kayaknya cukup deh eh kalau gue kurangin efek gak pake yang sisanya yang ini aja oke yes dan sudah jadi framenya warnanya biru ya jadi bintang 6 dia senjatanya sekarang passifability Assault Trigger Recast Low dan bisa di Realization sekarang ya Realization Realization coba ya kita coba cek gue gak tau nih Realization ini maksudnya apa ya oh gue udah punya dapet gratis 1 ya oh oke 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 jadi dia eh bisa plus 1 gitu sekarang maksudnya gimana sih gue gak ngerti oh kalau di Realization tuh Limit Breaknya ngilang lagi jadi balik jadi awal lagi oh my god this is too much actually tapi ya oke lah ya you will obtain a Ruins at the Mountain Ingot for Realizing this gear sheet ya oke lah gue gak ngerti apa-apa sih tapi gue iain aja yes dan sekarang jadi plus Realize terus kalau mau Realize lagi gimana caranya ya gue juga Ruins at the Mountain Ingot kalau gue mau Realize lagi gimana caranya oh bisa dipakai lagi gitu maksudnya gue gak ngerti nih eh bener gak ya gue takut salah loh bener gak nih kayak gini caranya nih what is the Limit Break oh apakah gue harus gimana sih gue gak paham deh serius deh gue seriusan gue kurang paham nih kalau misalnya udah selesai supaya dia bisa nge-realize itu ya nanti gue coba cari tau gue gak akan pake ini dulu yang jelas gue cuma akan meng-upgrade levelnya aja oh anjir gitu gila butuh banyak banget tuh ternyata 315 dong ya ampun ya tapi oke lah at least sekarang squall gue jadi super kuat yeee wah keren banget sih keliatannya share trigger nanti nextnya gue akan coba gedein punya si cloud masih jauh sih untuk bisa ke-realize tapi yang jelas si squall gue udah oke nanti gue akan coba cari tau lagi tentang realize itu gimana caranya dan apa yang harus gue lakukan dan mungkin berikutnya yang akan gue lakukan adalah oh iya gue juga punya item yang bisa meningkatin level karakter nih sekarang jadi gue bisa maksimalin level si cloud sama si squall tapi squall tentu saja lebih utama sekalian nih gue gedein nih level up hmm nah squall squall where are you ini dia squall eh kok itemnya hilang oh udah gue pake ya kayaknya ah sayang sekali oke jadi kayaknya segitu aja dari gue untuk video di minggu kali ini jadi improve-nya menurut gue sih improve-nya udah lumayan oke untuk 2 minggu ini walaupun sebenernya ini sangat lambat sekali ya improve gue ini temen gue udah level 60an gue masih level 20an gitu tapi buat gue pribadi yang emang main yang gak terlalu fokus di game ini ini sangat apa ya sangat sangat puas lah gitu gue sangat puas sekali dengan upgrade gue dan gue mulai sedikit lebih banyak mengerti tentang game ini gitu loh yang jelas nextnya gue akan menyelesaikan story ek ketiganya kemudian gue juga akan lebih rajin untuk apa namanya melakukan grinding atau farming di summon ya summon gue lagi fokus di Shiva by the way karena gak tau sih Shiva mungkin yang paling gampang saat ini abis itu nanti gue akan coba yang versi yang kayak ultimate-nya gitu jadi kalau sama level 20 kita bisa ada summon board yang bisa kita aktifin nanti gue akan coba main disitu juga biar karakter kita jadi semakin hebat dan semakin kuat dan kita bisa menyelesaikan konten-konten yang lebih hard di kedepannya oke segitu dari gue sampai kita ketemu lagi minggu depan dalam disidia final fantasy over omnia part berikutnya dadah selamat menikmati